Pandemi memberi berkah bagi tukang bangunan di Magetan. Mereka berkreasi membuat aneka miniatur bangunan dari bambu, seperti miniatur pendopo Surya Graha, Benara Eiffel, dan lainnya. Harganya beragam dari Rp150.000 hingga Rp1.000.000. Di gubuk belakang rumahnya, Waroni 49 tahun mengisi hari-harinya dengan berkreasi, membuat aneka meca miniatur berbahan dasar bambu. Banyak kreasi yang dihasilkan pria yang tinggal di desa Pacalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan ini. Seperti miniatur pendopo Surya Graha Magetan, Gapura Telaga Sarangan, Bangunan Kantor Desa, Benara Eiffel, dan miniatur lainnya. Bapak satu anak ini mulai berkreasi sejak tiga bulan terakhir. Awalnya ia merupakan tukang bangunan. Karena proyek sepi, ia kemudian mencoba berkreasi dengan memanfaatkan bambu yang melimpah di sekitar rumahnya. Proses pembuatannya bervariasi dari 5 hari hingga 10 hari tergantung tingkat kesulitan dan ukuran. Untuk harganya juga bervariasi dari paling murah Rp150.000, Rp300.000 hingga jutaan rupiah tergantung tingkat kesulitannya. Beberapa produk sudah terjual diantaranya ke Madiun dan Jakarta. Untuk miniatur pendopo Surya Graha sengaja dipesan oleh temannya untuk diberikan ke Bupati Magetan, Suprawoto. Kan biasanya saya kerja kan di proyek, tapi kan proyek lagi sepi, terus punya ide, kan ada bambu yang potongan-potongan itu kan banyak. Terus ya punya ide, bikin miniatur bangunan ini mas. Ini semua bahannya dari bambu ya? Iya dari bambu, cuma alasnya aja dari triplek. Butuh berapa lama itu buatnya? Ya tergantung kesulitan mas. Kadang ya nyampe 10 hari, 5 hari. Pernah dijual kemana pak yang sudah ada ini? Itu ke Jakarta mas. Mau pendopo Surya Graha itu. Kalau lamanya ya sekitar 10 hari mas, bikinnya. Rencana mau dijual ke siapa ini? Itu kan pesenan mas. Oh pesenan. Iya dari teman. Katanya mau dikasih Bupati gitu. Selain kreativitas, butuh ketelatenan dalam membuat setiap karyanya. Bambunya juga harus pilihan, agar saat disimpan nanti bisa awet dan tidak berjamur. M. Ramzi, CDV, Magetar.